Halo, Bread People. Selamat datang kembali di Brayton YouTube Channel. Bread People, bersama saya dengan Daniel dari Brayton. Oke, kita akan mereview satu unit rumah di Waterfront Citraland. Kita akan mereview satu unit rumah yang sangat istimewa. Kenapa kok istimewa? Yang pertama adalah dari segi investasi. Karena lokasi ini sangat dekat dengan JLLB. Hanya 5 menit. JLLB adalah jarur lingkar luar barat yang dibangun oleh pemerintah. Dan rumah ini juga sangat dekat dengan CBD-nya Citraland. Nah, CBD-nya Citraland ada apa? Ada Universitas Ciputra, ada Lifestyle Mall, juga ada Apartemen. Yang di mana lokasinya sangat dekat sekali, hanya 5 menit. Yang kedua, bagi Bread People yang suka penataan ruangan yang luas dan lapang, rumah ini sangat cocok sekali. Bread People pasti penasaran kan? Yuk kita lihat di dalamnya. Let's go. Halo Bread People, kita bisa melihat di sebelah kiri saya. Ini adalah ruang tamu, di mana sudah didesain yang sangat cantik sekali. Sudah ada sofanya, sudah ada wallpaper yang sangat cantik sekali. Bisa dilihat ya, Bread People, kita mengarah ke kanan. Oke, ini adalah kamar di bawah Bread People, di mana sudah ada kamar mandi dalamnya. Mungkin bagi Bread People yang punya orang tua, yang susah naik turun tangga, bisa ditaruh di bawah. Karena sudah ada kamar mandi dalamnya. Oke, kita melihat di sini, dengan ruang tamu yang sangat luas sekali. Ini adalah dining room ya, Bread People. Di sini juga bisa untuk keluarga ya, ruang keluarga. Di sini juga ada kamar mandi untuk tamu. Di belakang ada balkon ya. Mungkin bagi Bread People yang suka ngopi, ini ada outdoornya juga. Oke, kita melihat di samping kanan saya. Oke, Bread People, kita bisa melihat di service area ini. Ada garasinya yang cukup luas. Ini ada kamar asisten rumah tangga. Juga kita bisa melihat ada dapur, di mana kitchen setnya sudah terpasang. Dan semuanya sudah lengkap, Bread People. Oke, kita melihat ke belakang. Di belakang ini ada kamar mandi untuk asisten. Juga ada gudang. Yang ke atas adalah untuk jemuran. Jadi setelah suci, Bread People bisa dijemur ke atas. Oke, Bread People, kita melihat ke lantai dua. Let's go. Oke, Bread People, kita sekarang ada di lantai dua. Kita akan mereview, di sini ada tiga kamar tidur. Oke, sebelumnya kita akan mereview dulu. Di sini ada ruang keluarga yang sangat luas, di mana bisa untuk kumpul bersama. Yuk, kita melihat master bedroomnya. Nah, Bread People, kita bisa melihat ini adalah master bedroomnya. Oke, Bread People, kita bisa melihat master bedroomnya. Di sini sangat cantik sekali. Sudah full furnished. Sudah ada wallpapernya. Sudah ada spring bednya. Sudah ada AC. Oke, kita bisa melihat di sini juga sudah ada CCTV. Sudah ada CCTV 6 channel. Oke, kita melihat di wardrobe-nya. Di sini sudah ada lemarinya, ada wardrobe-nya. Sudah ada meja riasnya. Dan nggak kalah cantiknya, di sini adalah kamar mandi. Oke, Bread People, kita akan mereview kamar yang di lantai dua juga. Oke, ini adalah salah satu kamar yang di lantai dua. Bread People bisa melihat ruangannya cukup luas. Juga kita bisa connect ke balkon. Juga sudah ada kamar mandi dalamnya. Nah, Bread People, gimana rumahnya? Keren kan? Rumah ini dibuka dengan harga 6 miliaran. Bagi Bread People, kliennya mau KPR bisa. Karena sertifikat, blueprint, dan EMP-nya sudah ready semuanya. So, Bread People, demikian review rumah hari ini. Saya, Daniel, dari Bretton. Undur diri. Tapi, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Untuk mendapatkan review property terupdate. See you Bread People, Bretton bringing streams peon. Sampai rudiment. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe.